Sebuah video berisi tuduhan ke Komisi Pemilihan Umum Beredar di media sosial. Dalam video tersebut, disebutkan KPU dituduh sudah mengatur agar pasangan Cekoi Maruf Amin menang 57%. Dalam video tersebut, seorang pria berbicara di sebuah ruang pertemuan. Dalam paparannya, pria tersebut menyebutlah ada settingan server KPU di Singapura dengan angka 57% untuk pasangan Capres-Jawapres nomor urut 01. Bulan Januari ke Singapura, karena ada kebocoran data, ini tak buka saja. 01 sudah membuat angka 57%. Allah itu mahasegalanya. Server yang dibangun tujuh lapis bocor. Salah satunya bocor. Kita berusaha untuk menetralkan, tetapi data itu masih invalid. Sampai detik ini, maka tadi saya bicara dengan Pak Alfian. Pak, ini harus dituntaskan sebelum final tanggal 17 April. Karena begini, kalau kita nanti sudah tanggal 17, angkanya berapa yang untuk jari pegahan kita, belum ketahuan, Pak. Masih angka 185. Itu pun yang invalid banyak sekali. Mungkin ada berapa? 11 juta sampai 17 juta ya, Mas. Itu masih ada. Tidak diketahui siapa dan dalam pertemuan apa video ini diambil. Tidak juga ada keterangan soal kapan video tersebut diambil. Tim Liputan Ainews melaporkan. KPU kembali di Dera Isu Tak Sedap. Kali ini dituding IT KPU di setting untuk mengunci kemenangan untuk nomor root 01 sebesar 57%. Benarkah demikian dan bagaimana sebenarnya rancangan IT tersebut dibangun? Kami akan membahasnya bersama dengan perancang IT KPU, Marsudi Kisworo, yang telah bergabung melalui saluran telepon. Di studio kami juga sudah ada tim kampanye nasional Jokowi Amin, Hermawi Taslim, dan juga Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi, Ardi Balembut. Kami juga akan mencoba untuk menghubungi pihak KPU terkait dengan masalah yang sedang viral dari video tersebut. Kita coba sapa dari pihak yang juga disebutkan merancang dari IT KPU. Assalamualaikum, selamat sore Pak. Halo, Assalamualaikum. Bisa dijelaskan kepada kami Pak, sesungguhnya Pak Marsudi bagaimana isu ini bisa tersebar luas? Apakah mungkin sesungguhnya ini dirancang untuk pasangan nomor root 01 disebutkan sampai 57% kemenangannya? Sistem pemilu kita itu dirancang. Baik, kita perbaiki dulu jalur komunikasi kita. Halo, sudah kedengeran Pak. Iya, sudah kedengeran. Baik, bisa dijelaskan bagaimana kemudian kemungkinan ini bisa dipenetrasi sistem server dan jaringan IT KPU? Kalau sistem server apapun di dunia ini bisa dipenetrasi Pak. Tetapi sistem pemilu kita itu tidak menggunakan sistem IT untuk perhitungan suara. Perhitungan suara itu dilakukan berjenjang secara manual menggunakan POM C1 dan C1 Plano. Jadi mau hacker yang paling canggih hack sistem IT-nya KPU pun, tidak ada pengaruhnya pada suara. Karena sistem perhitungan suara itu tidak menggunakan komputer. Komputer yang digunakan itu administrasi saja. Baik, kita konfirmasi langsung kepada narasumber kami yang sudah hadir di studio. Saya ke Bung Ardi. Bung Ardi, isu ini juga dipertanyakan dari kubu Anda ya, rekan satu partai Anda, Bung Pancai yang men-share video ini. Dan tidak sekali juga men-share beberapa tudingan kepada penyelenggara pemilu. Apa maksud tudingan yang diutarakan dari video ini? Oh iya, saya sudah mengkonfirmasi kepada rekan saya, saudara Pancai. Di situ tidak ada menuding sebenarnya. Hanya mengkonfirmasikan. Bahkan saya sendiri juga sudah konfirmasi ke beliau. Dan disampaikan. Hanya mempertanyakan begitu? Ya, coba kita lihat dalam grup-grup Twitter itu hanya mempertanyakan. Ada berita seperti ini, di mana tanggapan KPU. Sama seperti pertanyaan barangkali, mantan masyik jenanda. Oh iya, mantan masyik jenanda seperti itu. Ada yang menyatakan tujuh kontainer kotak surat-suara yang percoblos? Ya, artinya faktanya hari ini sudah ada tersangkanya. Berarti kan Andi Arief kan dikatakan clear bahwa dia bukan penyebar hoax. Bahwa justru dia mau menolong menyelamatkan KPU, menyelamatkan negeri ini dari berita-berita hoax. Justru kita harus apresiasi terhadap Andi Arief dan bahkan sekarang Sudara Panca. Bahkan berita itu informasinya yang dia tahu dari mantan ajudannya Pak Presiden. Wisnu bisa dikonfirmasi saja. Kalau memang ini mau diinvestigasi secara mendalam. Jika kemudian ada tudingan dan pertanyaan, mengapa tidak dilaporkan langsung? Mengapa tidak melakukan verifikasi tanpa seolah memberikan serangan udara lewat media sosial? Ya, sebenarnya hal ini bukan baru diketahui. Sebenarnya sudah beredar di semua grup itu. Apa mungkin hari ini demokrat jadi seperti partai atau orang-orang yang di dalamnya sedang naik-naiknya, popularitasnya sehingga menjadi sasaran media. Apakah itu? Padahal berita seperti ini kan sudah terser ke grup-grup yang lain. Jadi saya pikir ini biasa-biasa saja. Ini disebutkan biasa-biasa saja, Bung Taslim. Soal settingan 57 persen kemenangan untuk? Ya, jadi pertama-tama kita mau mempertanyakan ke Bung Ardi dan kawan-kawan ini. Sebenarnya mengerti nggak apa yang disebut dengan IT? Informasi teknologi. Siapa yang bisa setting itu? Yang pertama. Yang kedua kalau saya lihat ini ya jilid berikutnya dari tujuh kontainer. Yang mulainya juga ya di sekitar itu kawan-kawannya teman saya ini. Jadi informasinya semua sumir dan sebarang. Jadi sumir dan seperti nggak punya kerjaan lain. Kita ini sibuknya luar biasa. Kok yang dikembangkan hal-hal yang impossible? Mengapa saya katakan impossible? Tadi pendesain sistem juga sudah mengatakan, semua ini kan by manual, formulir, formulir, formulir. Yang namanya komputer itu hanya untuk administrasi. Siapa yang bisa manipulasi itu? Siapa yang bisa mengunci itu? Ini kan maksud saya, para elit politik ini kalau kasih informasi yang bikin rakyat cerdas lah. Ini kan keterlaluan. Kita sudah, mari kita sama-sama membuat pemilu ini lebih berkualitas. Anda melihat ini upaya untuk mendelegitimasi? Upaya untuk mendelegitimasi dan upaya orang-orang panik. Sepertinya sudah nggak ada jalan lain. Cuma ini caranya untuk mendelegitimasi atau atu. Tapi poin saya adalah, sebentar Bung Ardi, poin saya adalah sebenarnya ini sudah panik. Mau kemana lagi? Survei semua sudah mengatakan seperti ini. Oh iya, jadi saya tertarik apa dikatakan. Beliau ini sebenarnya senior saya ya. Karena kita jadi, apa namanya, hari ini saya bertemu beliau, saya berterima kasih sama Inyus. Jadi tadi saya menarik kata-kata, apa namanya, panik gitu. Bahwa harusnya yang panik itu di sebelah sana. Coba kita lihat survei-survei yang dimana kan, Jokowi hari ini kan, sedang menurun tren rektabilitasnya. Nah, kemudian, kita lihat juga dalam beberapa serangan-serangan IT, teman-teman kita hari ini di Partai Demokrat, banyak yang mendapatkan serangan IT-nya, termasuk beberapa anggota BPN yang... Kalau ada perserangan IT, ada saluran yang laporkan. Artinya kan faktanya kan ada. Artinya kan fakta kan ada, bahwa WhatsApp dan barang-barang yang bersifat elektronik itu, bisa dimasukin virus-virus itu. Artinya kan, itu semua kemungkinan kan ada. Berbeda dengan sistem IT yang tadi Anda maksudkan. Hari ini, yang kita katakan tentang apa yang tadi disampaikan oleh serangan terhadap KPU, bahwa informasipun ini, kalau memang mau kita telisik, mau kita investigasi, ada informasinya. Bahkan ini disinyali dari orang dekatnya Pak Jokowi pada saat beliau wali kota di Solo. Hanya kalau memang ini mau kita benar-benar serius, ngurusin, boleh, ayo, kita buka-bukaan gitu. Kan begitu. Bung, kami sore ini lagi rapat, karena nama paslon kami disebut-sebut, sangat mungkin besok pagi kami akan melaporkan ini. Kita akan menempuh jalur hukum. Kita ingin menang dengan cara-cara terhormat dan bermartabat. Kepentingan bangsa ini jauh lebih penting daripada pemilu. Nah, kita akan laporkan ini. Tadi saya dengar KPU juga sebagai pihak yang dituding, tapi karena paslon satu disebut-sebut, nggak ada logikanya. Yang mengerti IT ini merasa sangat lucu. Anak-anak ABG yang mengerti IT, bagaimana caranya? Tadi anak saya WA, bagaimana caranya mengunci Pak? Ini pemilihan saja belum. Apanya yang mau dikunci, gitu loh. Sistem IT ini kan sebuah teknologi informasi tingkat tinggi. Ini bagian dari upaya untuk mendelegitimasi KPU. Jadi begini, masalah C1, C1 Plano. Saya ini kan 20 tahun menjadi advokat. Bahkan bersidang di MK ini udah ratusan kali. Kami tahu bahwa alat bukti sesungguhnya, ketika bersidang dalam MK itu, alat buktinya adalah C1, C1 Plano. Itulah dasar menjadi fakta untuk memutuskan perkara itu. Tetapi ini sekarang kan kita bicara dalam tetaran opini. Kan politik itu kan bukan hukum secara ansih. Yang opini itu pasti. Ada opini-opini publik yang bisa digirim. Sehingga masyarakat itu percaya hasilnya. Kalau nggak ada bukti, opini jadi hoax. Nyatanya hari ini dianggap Prabowo-Sandi itu ketinggalan 20 persen. Dua digit lah di atasnya. Tapi faktanya hari ini, Bahkan Kompas sendiri menyatakan bahwa hanya cuma beda 6-5 persen. Mana faktanya? Nah itu Kompas loh. Kompas yang menyatakan itu. 11 persen terakhir. Iya. Nah sedangkan dalam survei di 11 sampai 19 persen, 20 persen. Jadi kan ini hal-hal yang memang menggiring, coba menggiring opini publik sehingga menganggap pemilihnya selesai. Sudah ada pemenangnya. Oke saya ke Pak Marsudi. Pak Marsudi. Halo ya. Pak Marsudi, bisa barangkali dijawab. Soal tudingan-tudingan yang tidak sekali diarahkan kepada penyelenggara pemilu, yaitu KPU. Apakah ini adalah upaya untuk mendelegitimasi pemilu ini? Iya, saya kira upaya-upaya delegitimasi pemilu itu sudah beberapa kali terjadi. Dan bukan hanya ke KPU ya, tapi juga ke tembagaan seperti polisi dan sebagainya. Dan semuanya ternyatakan berita bohong ya. Makanya saya sebetulnya begini. Jadi kalau menurut saya, kalau siapapun yang menuduhkan, ada jalur bawah lu, jalur lewat pengalaman pemilu, lewat jalur itu. Jangan lewat media sosial. Karena kalau media sosial itu kan sudah tidak jelas begini, sudah acak-acakan seperti ini. Dari mana buktinya? Contohnya kalau ya kasus terakhir itu, yang masalah setting itu, sekali lagi saya katakan bahwa, boleh ditanya nanti ke KPU, bahwa sistem penghitungan suara kita itu adalah manual berjenjak. Jadi sistem lain itu tidak digunakan untuk perhitungan suara. Lalu? Ya, ini menarik. Bisa ditanggapi langsung Pak Ardi. Soal seharusnya ini bisa dilaporkan langsung ke bawah. Oh iya, harusnya kan begitu seperti itu. Tapi ini kan informasi yang ada. Ya silakan aja bertanya kepada orang yang ada di grup. Nah hari ini kami sebagai BPN tentunya akan melihat data itu. kalau memang tentunya kan melaporkan itu harus dengan data-data yang akurat, alat bukti yang jelas, terukur. Itulah. Jadi kami pikir apa yang ada dalam Twitter itu perlu kami juga pelajari isinya gitu. Ini tidak sekali sesungguhnya. Tudingan berasal dari kubu Anda, bukan hanya dari BPN, termasuk secara spesifik dari Partai Demokrat, elit-elit dari Partai Demokrat. Mengapa kemudian ini dianggap sebagian kalangan bahwa membentuk persepsi, ini berusaha untuk menyatakan bahwa pemilu nanti hasilnya curang. Jika 0-1 menang, hasilnya itu dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar. Jadi begini, apa namanya, berita ini kan sudah beredar di mana-mana, di WA Group itu. Tentunya bukan saja dimulai dengan oleh seorang kader yang ada dalam Partai Demokrat atau BPN. Tentunya di dalam grup-grup TKN pun juga ada seperti itu. Nah sebenarnya kalau memang ini kepentingannya adalah memang untuk mencari kebenaran, harusnya kan KPU lah yang bagaimana mengkoordinasikan diri dengan Bapak Waslu. Jadi nggak perlu juga misalnya BPN ataupun teman-teman yang memang menemukan data itu. Ini kan informasi yang masih istrinya informasi yang katanya. Ya jelas-jelas di dalam informasi Twitter itu kan tidak ada menuduh, hanya ada informasi. Nah KPU sebagai lembaga penyelenggaraan negara harusnya kan cepat tanggap, aware dengan informasi-informasi yang ada. Ya jadi begini, kalau saya lihat ini seperti berulang-ulang, seperti orang buang angin. Yang bicara ini kan elit. Dan masyarakat kita kan tingkat pendidikannya kan bermacam-macam. Kalau memberi informasi, informasi yang mutu sedikit lah, didukung oleh buktilah. Dan semua itu ada salurannya. Kalau bermasalah dengan oknum penyelenggaraan pemilu, ada DKPP. Kalau masalah perlanggaran, ada Bawaslu. Tidak boleh asal saja, ini ketenangan masyarakatnya harus dijaga. Tadi yang saya bilang berkali-kali, awal pertama kita di briefing oleh Pak Jokowi, dia bilang kita ingin menang dengan cara yang terhormat. Cara-cara yang seperti ini, mulai dari tujuh kontainer, minggu lalu ada lagi people power, sekarang ada lagi si panca, ini semua maaf ya, kalau saya katakan, ini semua tidak mutu, tidak mutu. Dan tidak memberi pendidikan. Soal people power, Anda melihat arahnya ini kemana? Iya, ini seperti orang panik. People power itu apa? Saya hadir di Filipina waktu peristiwa people power. People power itu adalah ketika para pemimpin gereja berbaris di depan Istana Malacan yang menghadapi diktator Marcos yang sudah 20 sekian tahun berkuasa. Berbeda konteksnya sama sekali. Apa people power? Di mana ujungnya? Mana konteksnya? Kalau ada apa-apa, lapor. Kalau ada apa-apa, ada salurannya semua. Ini asal ngomong saya, dan saya sangat sesali yang bicara itu, seorang profesor, guru besar, katanya tokoh reformasi, kok bicaranya seperti itu. Sangat, sangat tidak kredibel. Memanas-manasi dan mengadu domba. Memanas-manasi, mengadu domba, dan cenderung melegitimasi. Jadi gini, jadi Bung Taslim, apa, Abang Daku, bahwa people power itu sesungguh yang mempunyai sumber daya untuk menggerakkan itu kan adanya di negara. Kalau sipil itu sama aja kayak orang teriak-teriak di pasar, itu enggak punya kekuatan mendorong. People power itu terjadi, kecuali didukung oleh militer. Jadi sehingga apa yang dikatakan Pak Amin Rais itu, saya pikir itu hanya penyampaian dari anak bangsa, tokoh masyarakat, yang ingin menjaga bahwa, agar jangan sampai pemilu ini berlangsung secara tidak adil. Sebenarnya itu, enggak ada maksud apa-apa. Nah yang tidak adil yang dimaksudkan bisa jadi subjektif, bisa jadi kan politis. Jika kemudian dianggap ada kecurangan pada tidak ada kecurangan, yang dimaksud people power itu orang turun ke jalan seperti yang 98. Sekarang Pak Amin tuh, sekarang coba kita lihat, beliau itu kan bukan seorang ketua partai, beliau itu istilahnya udah sepuh. Beliau apa? Bahkan hari ini saja dia dipanggil oleh pengadilan, dia bersidang. Artinya kan dia tidak mempunyai kekuatan. Tapi disandari atau tidak, pernyataan dia bisa ditangkap reaktif oleh pengikut dan grassroots? Enggak bisa. Kita coba lihat aja hari-hari kemarin ketika masalah apa terjadi. Anda mau mengatakan Pak Amin sudah tidak punya pengaruh apa-apa? Iya, bukan begitu. Artinya Pak Amin itu, kalau kita anggap sebagai tokoh, yang memang hanya ingin menggerakkan perasaan masyarakat secara social movement. Jadi enggak ada gerakan-gerakan yang kelihatannya membahayakan. Gerakan itu bisa membahayakan apabila didukung oleh militer. Nah kenapa Markus itu bisa kejadian? Karena militer mendukung rakyatnya akan begitu. Kita nanti akan melanjutkan dialog soal 17,5 juta disebutkan masih ada data invalid. Kita masih coba untuk konfirmasi ini kepada KPU, penyelenggara pemilu. Kami akan kembali untuk Anda saat lagi, Mirsa.